Rai Zanchai, Narasi Pagi hadir kembali dengan 4 berita terkini bersama aku Anisha Azni. Pertama, ada update temuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat dan peraturan menak soal Hari Raya Imlek. Selain itu, ada juga nih petugas Lion Air yang asal lempar barang angkutan dan Jason Momoa yang fix gabung Fast & Furious. Selengkapnya, berikut ini. Ada update baru nih terkait temuan heboh kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. Jadi, ditemukan pernah ada korban tewas di sana. Ini yang bilang polda Sumatera Utara langsung lho. Mereka menemukan adanya praktik kekerasan hingga korban yang meninggal dunia di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif itu. Komnas HAM juga mencoba mengusut dan mereka bilang telah mengungkap korban yang tewas akibat kekerasan itu ternyata lebih dari satu. Oh my God. Soalnya, Komnas HAM mengaku menemukan kuburan penghuni kerangkeng di sejumlah tempat. Komnas HAM menyebut praktik kekerasan hingga menghilangkan nyawa diduga telah berlangsung sejak tahun 2010. Keluarga sengaja menitipkan anak atau kerabat untuk direhabilitasi dari kecanduan narkoba di tempat tersebut karena biaya rehab di tempat resmi mahal. Nah, kalau menurut investigasi polda Sumatera Barat, kerangkeng itu bukanlah tempat rehab. Soalnya, ada juga orang yang bukan pecandu narkoba, tapi dicebloskan ke kerangkeng tersebut. Selain itu, tempat penahanan juga tidak memenuhi standar medis. Sebelumnya sih, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah menemukan dugaan korban tewas akibat penganiayaan pada tahun 2019, setelah keluarga korban menemukan sejumlah bekas luka di tubuh korban. Gila, ini kasus makin scary aja. Temuan-temuan baru terus bermunculan. Semoga investigasi yang berjalan bisa terus menguak hal-hal yang selama ini ditutupi ya. Sebuah video viral menunjukkan petugas pesawat Lion Air yang asal lempar bagasi pas bongkar muatan. Video berdurasi 17 detik itu diunggah di Twitter sama akun bernama adzoo underscore dave pada Sabtu 29 Januari 2022. Isi rekamannya menunjukkan seorang petugas secara kasar menggulingkan pebarang bagasi melalui tangga pesawat Lion Air menuju petugas lainnya yang berada di bawah untuk selanjutnya di bawah kendaraan pengangkut. Menanggapi hal ini, pihak Lion Air buka suara. Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro katanya langsung melakukan proses investigasi lebih lanjut. Hingga kini, masih belum diketahui apakah barang yang digulingkan oleh petugas itu milik penumpang atau bukan. Danang menjelaskan bagasi titipan penumpang tidak ditempatkan dalam kabin pesawat. Ya, kalau kata Danang selaku pihak Lion Air sih, pesawat itu bukanlah pesawat penumpang sebab barang bawaan tidak akan diletakkan di kabin bila pesawat itu membawa penumpang. Nah, kalau ternyata memang cara ngangkut barangnya kayak gitu, ya nggak kaget sih. Sering banget kan kejadian barang pecah pas naik pesawat? Menjelang Imlek besok, Menteri Agama Yakut Holil sudah mengeluarkan surat edaran panduan pelaksanaan ibadah Imlek di tengah COVID-19. Ini dia penjelasan selengkapnya. Panduan itu dirilis melalui surat edaran tentang panduan prokes bagi umat Kong Hucu yang akan melaksanakan ibadah Imlek 2573 Kong Zili di tengah meningkatnya penyebaran varian Omikron. Intinya, diimbau agar warga tidak mudik, diminta melakukan perayaan dengan sederhana dan meniadakan tradisi kumpul ke warga besar. Selain itu, ibadah di Kelanteng akan dibatasi dengan kapasitas maksimal 10% sesuai level PPKM daerah dan kapasitas tempat perayaan serta terus menjalankan protokol kesehatan. Oke, mudah-mudahan bisa memaklumi ya semuanya. Semoga pelaksanaan ibadah Imlek bisa tetap husuk sekalipun masih di tengah masa pandemi ya. Kabar gembira bagi pecinta Fast and Furious Jason Momoa dikabarkan gabung di Fast and Furious Tau kan Jason Momoa, kabar bergabungnya bintang Aquaman ke dalam Fast Fam itu diumumkan melalui unggahan Twitter at The Fast Saga pada 29 Januari 2022. Kabar itu keluar setelah Dwayne Johnson tegas menolak untuk kembali membintangi film tersebut. Sejauh ini, belum ada kabar sih apakah Jason akan memerankan peran jadi bagian dari keluarga Dominic Toretto atau malah jadi musuhnya nih. F10 rencananya bakal rilis di 19 Mei 2023. Film ini diprediksi akan diperankan oleh Vin Diesel, Natalie Emanuel, Michelle Rodriguez, hingga Cheryl Lesteran. Selain itu, sutradara Justin Lin yang menyutradarai F9 The Fast Saga akan kembali dengan posisi yang sama di film ini. Setelah meraup cuan 726 juta dolar AS atau sekitar 10 triliun rupiah di film Fast and Furious 9, The Hollywood Reporter memastikan F10 dan 11 akan menjadi penutup perjalanan Dominic Toretto dan timnya dalam franchise tersebut. Siapa yo udah gak sabar nonton laga Jason Momoa di Fast and Furious? Anyway, semangat ya Mas Jason. Gak sabar nih nunggu debutnya di Fast and Furious. Itu dia kabar-kabar yang bisa kami rangkum buatmu. Besok Narasi Pagi bakal hadir di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Semangat beraktifitas dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.